Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sarjana CCTV Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk mengatasi apabila DVR high look kita Offline ya, jadi DVR nya sudah tidak bisa lagi diakses Menggunakan handphone gitu ya Jadi kalau misalkan nanti kita akses di handphone itu Apa namanya Tampilannya itu apa Abu-abu begitu ya, jadi tidak bisa di klik sama sekali Terus kemudian Karena tidak bisa di klik maka kita tidak bisa Diakses, terus kalau misalkan Kita lihat di menu DVR nya Jadi kalau misalkan kita Lihat di menu DVR nya, kita masuk ke menu Configuration Terus kemudian ke menu Network, terus di platform Akses gitu Nah ini statusnya offline ya Jadi offline seperti ini Tidak online ya, jadi kalau tidak online Maka Tidak bisa digunakan Untuk Akses atau untuk memantau Gitu ya Nah mungkin bagi teman-teman Ada apa namanya Oh iya benar Tidak bisa Apa online Karena memang disini tidak di enable Oke Jadi kalau misalkan ini kita enable Terus kemudian ini kita ikutin lah Langkah-langkahnya Terus kemudian Ini juga stream encryption nya kita Apa namanya Kita nyalakan Kemudian kita apply Oke Oke jadi tetap saja disini Statusnya offline ya Walaupun muncul Apa QR code nya Tapi statusnya Masih offline Gitu Terus kemudian mungkin juga Teman-teman akan Mengatakan Coba cek di menu General nya Atau di TCP IP nya Oke disini kita sudah Menggunakan Self adaptive Adaptive gitu Oh itu belum di enable Di HCP nya Oke kita enable Terus kemudian kita apply Oke Disini kalau kita perhatikan Ini dapatnya IP 10 Teman-teman Padahal Saya menggunakan Apa namanya Indihome Begitu ya Seharusnya Ini awalnya 192 ya 192.168 Kalau misalkan Pakai CTE Biasanya Titik 1 Tapi kalau pakai Huawei Titik 100 Harusnya seperti itu Oke mungkin juga Bagi teman-teman Yang mungkin sudah Beberapa kali nonton Video Coba Itu diturunkan Nik Tipenya Terus kemudian kita apply Oke Disini tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Nah salah satu yang Apa namanya Menjadi catatan Kalau teman-teman Apa namanya Menggunakan Indihome Begitu ya Khususnya Bagi pengguna baru Begitu ya Itu yang perlu teman-teman Cek adalah Portnya Gitu ya Jadi port LAN-nya Jadi baik port LAN yang ada Di DVR Maupun yang ada di Modem Oke sekarang kita akan Coba Apa namanya Cabut colok ya Jadi cabut colok Di DVR-nya Ini pastikan Sampai bunyi klik Seperti itu Terus kemudian Teman-teman refresh lagi Ya Apakah ada perubahan Atau tidak Nah ini kalau ini Tidak ada perubahan Nah kemudian Langkah selanjutnya Kalau misalkan Di port apa Di VR Kita sudah pastikan Sudah Apa namanya Sudah benar Sudah tercolok dengan benar Maka langkah selanjutnya Kita ke modem Indihome-nya Gitu ya Jadi di modem Indihome itu Kita bisa Coba portnya Satu persatu ya Jadi kalau ada Empat port Berarti teman-teman Bisa coba Port Satu Dua Tiga Empat Dan semuanya Teman-teman bisa cek Mana yang work Gitu ya Mana yang Bekerja Begitu Nah ini kita akan coba ya Kita akan coba Pindahkan Yang Ke DVR Disini misalkan Di port Satu Kita pindah ke port Eh Kedua gitu ya Atau misalkan Ketiga Kedua Dan seterusnya Gitu Nah ini kita pindah-pindah Terus kemudian Kita coba Refresh lagi ya Ini kita refresh Ini masih dapat Segini ya Jadi Ini kita keluar dulu Terus kemudian Kita masuk lagi Nah ini masih Ini kita Seperti ini dulu Kita apply Jadi biar Nanti ada perubahan Atau tidak Ini kita sudah pindah Dari port sebelumnya Ke port yang lain Gitu ya Ini kita tunggu Nah Ini Kalau sudah dapat IP 192 Harusnya ini sudah bisa ya Jadi Seperti itu saja Ini kita sudah dapat IP Selanjutnya kita cek Di bottom access Oke Disini statusnya sudah Online Gitu ya Jadi Ada beberapa Kasus yang menjadikan DVR Highlook Ataupun DVR-DVR yang lain Itu Offline Teman-teman Jadi yang pertama Ya benar Ini Mesti ter-enable ya Di akses Tipenya Khususnya untuk DVR Equivision Highlook Ataupun sejenisnya Ini P2P-nya Atau platform aksesnya Harus sudah Di-enable Kemudian di generalnya Juga pastikan Sudah dapat IP Secara otomatis Gitu Tadi sebenarnya Dapat IP otomatis Tapi IP otomatisnya Itu bukan IP lokal Gitu ya Maka itu juga Ada kesalahan Di sana Biasanya ada Kesalahan Peletakan port Gitu Nah tapi Kalau sampai disini Dia tidak dapat IP Atau misalkan Dapat IPnya 169 Atau 192 Tapi belakangnya 64 Berarti dia belum Masuk sebenarnya Aksesnya Nah itu teman-teman Bisa rubah disininya Di nick tipenya Begitu ya Jadi ada banyak Kasus yang Mungkin tidak bisa Disamakan Mungkin kasus saya Yang saya jelaskan Kepada teman-teman Disini Dengan merubah port Di modemnya Itu bekerja Belum tentu Buat teman-teman Itu bekerja Gitu Jadi Ada banyak hal Yang menyebabkan DVR Kita tidak bisa online Tapi Itulah beberapa Hal diantaranya Yang kemudian Menjadikan DVR kita Offline ya Jadi Tadi Belum di enable Kemudian juga Di generalnya Belum dapat IP secara otomatis Atau mungkin Bisa juga Disininya ya Di preferred DNS dan alternate DNSnya Ini kadang-kadang Tidak mau Kalau cuma Dikasih google Gitu Jadi Dia harus Disamakan Misalkan DNS servernya Yang awal Disamakan Dengan gatewaynya Itu ada beberapa Yang seperti itu Nah maka Itu teman-teman Bisa coba Gitu ya Nanti kalau misalkan Juga belum jelas Atau mungkin Mengalami kendala Silahkan nanti Bisa gunakan Jasa Bantuan di link Deskripsi Biasanya saya akan Cantumkan Nomor WA Di sana Begitu ya Baik Semoga videonya Bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Bagi yang belum Kemudian like Videonya Dan bagikan Ke seluruh media Sosial teman-teman Sampai jumpa di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh